Resson melaporkan. Tim Res Polsek Sukamaju bersama Polres Luhu Utara berhasil mengungkap dua curanmor dengan barang bukti tiga unit motor dari pelaku. Dalam keterangan konferensi Persia, Kapolres Luhu Utara AKBP Gali Indragiri mengungkapkan pelaku dengan inisial SP, 52 tahun, diamankan di desa Tulung Indah bersama barang bukti tiga unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Pelaku mengaku telah melakukan aksinya di beberapa desa yakni Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Dusun Beringin, Desa Bunga Didi, Kecamatan Tanah Lili pada tahun 2018 lalu, serta di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju tahun 2019. Untuk menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura berjalan di siang hari menyusuri perkebunan warga. Setelah melakukan pengintaian, pelaku menggasak motor warga yang terparkir di pinggir jalan. Ini tersangka melakukan pencurian di pinggir jalan langsung dibawa pergi. Nah, dari sini korban melaporkan ke Polsek Sukamaju, Polsek Sukamaju melakukan olah TKP, mengumpulkan sankisasi dan berkoordinasi dengan kasar SP. Sehingga kita melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pelaku pencurian pada tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu. Gali Indragiri mengatakan, kronologis kejadian tersebut berawal saat korban berangkat ke kebun dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Luhu Utara, Ferson melaporkan.